Pemerintah daerah Kabupaten Sintang menggelar amah-tamah bersama jamaah calon haji asal Kabupaten Sintang pada musim haji 1440 Hijriah atau 2019 Masehi di Pendopo Bupati Sintang selasa malam. Acara ini turut dihadiri langsung Bupati Sintang Jarod Winarno. Dalam sambutannya, Jarod Winarno mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji selain perjalanan spiritual juga merupakan perjalanan mental dan fisik. Terlebih dengan kondisi cuaca yang sangat berbeda di Arab Saudi. Sehingga Jarod mengingatkan agar para jamaah selalu menjaga kondisi kesehatannya, diantaranya dengan banyak mengkonsumsi air putih. Bahwa ibadah haji ini selain perjalanan spiritual, perjalanan mental juga perjalanan fisik yang sangat panjang. Tadi siang saya lihat suhu di Mahjidil Halam, di Mekah itu 43 derajat celcius. Kita biasa 33, 34 derajat celcius panas, sebenarnya ini yang 43. Secara medis, secara kesehatan tentunya suhu yang lebih panas dari biasa ini harus kita persiapkan diri. Minum air yang cukup, tapi paling penting adalah sering-sering minum air untuk membasahi tenggorokan kita. Jarod Winarno menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang bersama pihak terkait lainnya selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah calon haji. Sehingga ibadah haji berjalan baik dan lancar. Ia juga mendoakan agar para jamaah sampai dengan selamat dan kembalipun dalam keadaan selamat, serta mendapat predikat haji mabrur. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.